Cara hadapi DC lapangan di Akulaku. Buat teman-teman yang gagal bayar di Akulaku, nggak perlu takut, tenang aja, karena semuanya bisa beres dan memang tidak seberbahaya yang teman-teman pikirkan. Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Semoga teman-teman sehat-sehat selalu. Semoga teman-teman selalu diberkahi oleh Allah SWT. Semoga teman-teman bisa segera terlepas dan terbebas dari jeratan masalah hutang. Amin, amin, ya robbal alamin. Ingat ya, teruslah berdoa agar kita selalu senantiasa diberikan kemudahan dan kelimpahan reseki. Karena itu yang paling utama, teman-teman. Jangan hanya berdoa agar hutang lunas, tapi kelimpahan reseki untuk bisa melunasi hutang tersebut itu yang paling penting. Karena ya, biar kita bisa lunasi dan kita tetap bisa tetap dapat reseki yang mengalir. Amin, ya teman-teman. Amin, amin, ya robbal alamin. Nah, sekarang kita akan bahas lagi soal Akulaku. Akulaku memang yang paling sering kita takutkan, gitu ya, yang sering kita khawatirkan, itu kan soal DC lapangan yang datang ke rumah. Nah, soal DC yang sering kali atau lebih gencar dibandingkan DC-DC yang lain, itu datang ke rumahnya itu lebih, bisa dibilang, ya, mayoritas dari mayoritas kebanyakan lebih cepat. Nah, kenapa kita nggak perlu takut dengan DC yang datang ke rumah? Jawabannya cuma satu. Mereka masih patuh terhadap undang-undang. Mereka juga terikat terhadap undang-undang. Jadi, kita tidak boleh takut terhadap DC dari Sopi ataupun dari Akulaku. Ya, bahkan banyak orang-orang di luar sana sangat khawatir sampai mau melakukan segala cara agar DC lapangan itu nggak jadi datang ke rumah. Dan ini, ya, menurut saya cukup berbahaya, ya. Dan yang menurut saya juga cukup jangan sampai terjadi, gitu loh. Karena apa? Karena masalah DC lapangan yang datang ke rumah, itu sebenarnya bisa kalian selesaikan baik-baik. Ngomong baik-baik, DC nggak berani bakal macem-macem kok. Mau kekerasan? Nggak boleh. Mau menyita barang? Nggak boleh. Mau memaksa masuk ke rumah? Juga nggak boleh. Terus kemudian ada ancaman-ancaman atau kata-kata kasar? Juga nggak boleh. Sita-sita barang? Nggak boleh. Lapor polisi? Juga nggak bisa. Apa yang mereka bisa? Ya, mereka datang hanya dengan niatan agar membuat kalian ya buru-buru dan serius pengen membayar, gitu loh. Itu tujuan mereka. Tapi, setiap orang tentu saja memiliki perbedaan masing-masing dengan kondisi yang dialaminya. Ya, saya tahu buat orang-orang yang mungkin masih belum ada pekerjaan yang habis di PHK namanya juga musibah ya tidak ada uang untuk membayar dan nggak ngerti kapan bisa bayar tentu akan memiliki beban yang lebih besar rasanya. Tapi tenanglah teman-teman ya nggak usah terlalu dipikirin dulu. Saran saya teman-teman untuk yang memang masih belum tahu kapan bisa bayarnya ikhlaskan dulu pasrahkan dulu teruslah berdoa teruslah ikhtiar udah, itu aja cukup. Tugas teman-teman sementara empat ini aja dulu. Nggak usah aneh-aneh nggak usah pusing-pusing mikirin nyari utangan nyari dana talangan nggak nggak perlu cari jasa galbay jasa hapus data nggak empat ini udah cukup banget. Sangat-sangat cukup. Kita ini nggak berurusan dengan pinjol ilegal ya kita berurusan dengan pinjol legal. Insya Allah aman-aman aja nggak usah terlalu khawatir yang berlebihan. Saya yakin teman-teman pasti akan ada jalan. Kenapa saya yakin? Karena saya juga pernah mengalaminya pernah mentok banget soal utang tapi ya Allah ngasih keajaiban dan ngasih jalan keluar yang cukup luar biasa. Salah satunya adalah dari channel YouTube ini yang mana saya bisa mendapatkan banyak rezeki juga dulu untuk melunasi utang-utang saya. Bahkan utang yang sejak lama pun saya nggak kepikiran bayarnya bakal butuh waktu yang lama ternyata bisa saya bayar dalam waktu yang cepat. Untuk itu saya pengen tularkan kepada kalian semua untuk semangatnya untuk harapannya agar teman-teman bisa bangkit lagi bisa terus menghapuskan semua utang-utangnya menyelesaikan semuanya dan nggak nyentuh lagi soal pinjol. Ya terima kasih mohon maaf jika ada salah-salah kata tetap semangat bangkitlah teman-teman jangan terpuruk jangan gelisah karena kegelisahan itu akan membuat kalian tidak produktif nantinya. Ya terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih